Tempat penampungan air milik stasiun Light Rail Transit atau LRT di Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Jebol. Sejumlah kendaraannya melintas, terdorong hingga rusak. Sementara tiga pengendara motor menjadi korban. Dur Fazriyah, warga Jakung Barat, Jakarta Timur ini dievakuasi ke rumah sakit MMC Kuningan karena mengalami patah tulang di tangan kanannya. Wanita pengendara sepeda motor ini menjadi korban jempolnya tempat penampungan air milik stasiun LRT Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa Sore. Tak hanya Nur Fazriyah, dua pengendara motor lain yang tengah melintas di lokasi juga turut menjadi korban. Sementara satu unit mobil jasa pengiriman rusak akibat terdorong air. Tempat penampungan air bersih yang menyuplai ke stasiun Setiabudi, Jebol. Pagar proyek pembangunan tangga LRT di kiri jalan juga hancur berhamburan akibat tersapu debit air dari penampungan air yang jebol. Polisi yang tiba di lokasi langsung memasang garis tanda polisi. Saya mau belok-belok-belok dengan ini mengantar paket, kemudian jebol, mengambil air diamat, langsung udah pada kena. Ya, para pengendara, korban-korbannya, termasuk saya juga. Saya juga berantau, tadi langsung bunyi beruruh-uruh, langsung jebol. Termasuk banyak yang luka, terlalu banyak saya juga. Hingga kini masih belum diketahui penyebab jebolnya tempat penampungan air bersih. Insiden ini dalam penyelidikan polisi. Sementara pasca insiden, arus selalu lintas di sekitar lokasi sempat macet. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, AINews, melaporkan.